Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 6 Fakta Menarik Arab Saudi Sahabat cinta islami dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas mengenai 6 fakta menarik Arab Saudi Simak video selengkapnya berikut ini agar menjadi motivasi kepada kita semua Teman-teman ku siiman yang dirahmati Allah Arab Saudi adalah negara pewaris sejarah yang kaya Membentang di semenanjung Arab Utara dan di Tengah Di dataran tinggi baratnya, Arab Saudi berada di sepanjang Laut Merah Negara ini merupakan tempat lahirnya Islam dan rumah bagi situs kota-kota paling suci agama itu Yaitu Mekah dan Madinah Di jantung Arab Saudi adalah wilayah yang dikenal sebagai Najidi, dataran tinggi Zona kering luas yang hingga saat ini dihuni suku-suku Nomaden Di sebelah timur, di sepanjang Teluk Persia, terdapat ladang minyak yang melimpa Yang sejak tahun 1960-an membuat Arab Saudi identik dengan kekayaan minyak bumi Ketiga elemen yaitu agama, kesukuan dan kekayaan tak terhingga telah mengobarkan sejarah negara itu Masih banyak hal menarik lain tentang negara di timur tengah itu Berikut beberapa fakta menarik Arab Saudi yang dirangkum dari berbagai sumber Yang pertama, Letak Geografis Negara ini menempati sekitar 4 per 5 dari semenanjung Arab Berbatasan dengan Jordania, Irak dan Kuwait di utara Teluk Persia, Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman di timur Sementara di tenggara oleh Yaman Kemudian di selatan dan di barat daya merupakan tepi laut merah dan Teluk Akabaki Sengketa perbatasan yang berlangsung lama berhasil diselesaikan dengan Yaman pada tahun 2000 Dan di Qatar pada tahun 2001 Sementara perbatasan dengan Uni Emirat Arab tetap tidak ditentukan Sebuah wilayah seluas 5.700 km persegi Di sepanjang pantai Teluk dibagi Kuwait dan Arab Saudi sebagai zona netral Sampai 1969 Ketika batas politik akhirnya disepakati Masing-masing negara mengelola setengah wilayah Tapi mereka sama-sama berbagi produksi minyak di seluruh wilayah Kontroversi mengenai zona netral Saudi Irak secara hukum diselesaikan pada tahun 1981 Dengan pembagian Namun konflik antara kedua negara tetap ada Dan mencegah demarkasi akhir di lapangan Yang kedua, bentuk pemerintahan Arab Saudi adalah negara monarki absolut Meski demikian teman-teman Menurut undang-undang Arab Saudi yang diadopsi keputusan pemerintah pada tahun 1992 Raja Arab harus mematuhi syariah Yaitu hukum Islam dan Al-Quran Al-Quran dan Sunnah dinyatakan sebagai konstitusi negara Tidak ada konstitusi tertulis yang sah Sehingga dasar konstitusi Al-Quran dan Sunnah Menurut interpretasi ulama organisasi agama Arab Saudi yang jadi tolak ukur Dengan bangkitnya keluarga Saud ataupun Al-Sa'ud Arab Saudi mulai mengambil ciri-ciri negara modern konsolidasi kekuasaannya pada awal abad ke-20 Keberhasilan keluarga Saud tidak terlepas dari motivasi, ideologi wahabi, suatu bentuk Islam keras yang dianud para pemimpin keluarga dan jadi kredo negara Konservatisme agama yang mendalam ini telah disertai kesukuan Serta kelompok-kelompok keluarga yang bersaing memperebutkan sumber daya dan status Kekayaan minyak telah memicu investasi besar dan cepat dalam infrastruktur Arab Saudi Banyak warga mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ini tapi juga mendukung gaya hidup mewah keturunan keluarga penguasa Kaum konservatif religius dan demokrat liberal sama-sama menudung keluarga itu menghambur-hamburkan dan menyalahgunakan kekayaan negara Selain itu teman-teman, ketidakpuasan sipil meningkat setelah Perang Teluk Persia Yaitu pada tahun 1990-an sampai 1991 Atas hubungan dekat negara itu dengan barat yang dilambangkan terutama oleh pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Arab Saudi hingga pada tahun 2005 Pemerintah dinominasi keluarga kerajaan, saud yang sering terbagi oleh persilisian internal dan faksi-faksi Anggota keluarga adalah aktor politik utama yang disahakan pemerintah Partisipasi politik di luar keluarga kerajaan terbatas Ada tekanan dalam beberapa waktu untuk meluaskan dan meningkatkan partisipasi Yang keempat, Haji Pada pertengahan abad ke-20 teman-teman, sebagian besar Arab Saudi masih menganut gaya hidup tradisional Yang telah berubah sedikit selama ribuan tahun Sejak itu teman-teman, laju kehidupan di Arab Saudi semakin cepat Ada arus kosna peziarah yang datang ke Mekah dan ke Medinah Di mana kerumunan besar tiba untuk haji tahunan Lebih banyak lagi teman-teman, peziarah mengunjungi Arab Saudi sepanjang tahun untuk umrah Sekitar 2 juta orang melakukan haji setiap tahun Ibadah tersebut berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam Islam Dengan menyentukan pengikut dari berbagai latar belakang Ziarah, jika dilakukan dengan benar, diakini menghapus dosa-dosa sebelumnya Haji adalah rukun iman kelima dari praktik fundamental seorang muslim Yang kelima, kuliner Masakan di Arab Saudi secara umum mirip dengan negara-negara teluk Persia di sekitarnya Dengan budaya Turki, Persia dan Afrika sangat memengaruhi selera kuliner Kebiasaan larangan Islam sangat diperhatikan Misalnya, babi tidak dikonsumsi, anggur dihindari Bahkan hewan yang sah secara ritual seperti domba harus disembeli dengan cara yang ditentukan Hidangan yang terdiri dari domba isi yang dikenal sebagai khus adalah favorit nasional Kebab juga populer seperti suarma Hidangan daging domba, kambing, ataupun ayam yang diasinkan Lalu dipanggang dan disajikan sebagai hidangan utama Seperti hanya di negara-negara teluk Persia Hidangan nasi dengan ikan ataupun udang juga sangat populer Roti data dan tidak beragi adalah makanan pokok hampir setiap makanan Seperti juga sebuah jenis buah segar, kurma, baik segar ataupun manisan ada di mana-mana Kopi disajikan kuat dan panas dalam gaya Turki Yang keenam, pariwisata Wisatawan asing biasanya datang ke Arab Saudi untuk melakukan umrah dan haji Sementara itu teman-teman, bagian menarik negara ini yang bisa anda kunjungi adalah jazir Arab Dengan permukaan pasir yang luas Di antaranya adalah area pasir terbesar di dunia yang mendominasi bagian selatan dari negara itu Dan mencakup lebih dari 647.500 km persegi Kemiringannya dari atas sekitar 400 meter di dekat perbatasan dengan Yaman ke arah timur laut Hingga hampir ke permukaan laut dekat teluk Persia Pegunungan pasir ini mencapai ketinggian 250 meter, terutama di bagian timur Distrik Turaif di Diriyah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2010 Reruntuhan kota tua Diriyah terletak di kedua sisi lembah sempit yang dikenal dengan Wadi Hanifah Yang terletak di bagian selatan Diriyah adalah rumah asli keluarga kerajaan Arab Saudi Dan juga ibu kota dari dinasti Saudi pertama pada tahun 1744 sampai 1818 Saat ini teman-teman, kota ini adalah wilayah dari provinsi Diriyah Yang juga termasuk desa Uyayna, Jubaila, dan Al-Amiriyah Struktur bangunan di kota Diriyah hampir semuanya terbuat dari lumpur bata Dengan neruntuhan dibagi menjadi tiga wilayah Gusaibah, Al-Mulaibid, dan Turaif Dari ketiga wilayah tersebut teman-teman, Turaif adalah yang tertinggi Dan bagian bawahnya adalah tempat yang mudah diakses wisatawan dengan berjalan kaki Di tempat ini masih ada beberapa menara observasi lainnya Dan demikianlah penjelasan mengenai 6 fakta menarik Arab Saudi Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbal Alamin Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah Terus dukung channel ini agar kami semangat menyediakan kisah-kisah menarik dan bikin nangis Sampai bertemu di video menarik dan menginspirasi lainnya Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh